Hai semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Dengan makeup yang masih sama Outfit yang masih sama juga Aku kayak filming tuh langsung aja Kayak dari face langsung ke mata Biar gak apa ya Biar gak apus-apus makeup lagi Karena ini juga lagi ada waktunya Jadi yaudah sekalian aja Nah setelah wajah, sekarang aku mau pindah ke mata Aku mau ngebahas Palette eyeshadow terbaru Yang dikeluarkan oleh Beauty Vlogger Dan kolaborasi dengan lokal brand Dan aku juga mau nyobain juga Jadi untuk kalian mau tau Apa sih kira-kira Jangan lupa sebelumnya untuk like video aku Subscribe channel aku dan share video di keseluruh Social media yang kalian punya Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah Kira-kira next yang aku bikin video apalagi Terus jangan lupa juga Follow Instagram aku, namanya Anak Kutara disini Daripada video ini lama, let's get started Sebenernya juga pasti kalian juga udah ngeliat Dari judul dan dari thumbnailnya Jadi di video kali ini Aku akan nyobain Dan aku akan membahas Palette terbaru yang dikeluarkan oleh Mizu Yang berkolaborasi dengan Andy Fang Ini tuh namanya The Addiction Palette Ini tuh eyeshadow palette Ini launchingnya tuh Kalau gak salah Sekitar sebulan Atau dua bulan yang lalu Aku lupa Dan sekarang tuh banyak banget beauty vlogger Yang berkolaborasi dengan Kayak brand makeup gitu Makanya aku excited banget Apalagi ini tuh Local product Makanya mari kita support Local product Nah disini aku udah punya paletnya Aku mau ngebahas dari Packagingnya dulu Packagingnya menurut aku ini dia fancy banget Kayak keliatan mahal banget Ini tuh kayak keliatan makeup high end gitu Ini tuh dia tuh Apa sih namanya nih Nah si teksturnya Dia tuh kayak leather gitu Dan bagus banget kayak perpaduan gold Sama hitam Terus kayak ada white-nya sedikit Itu menurut aku udah kayak mahal Harganya itu 200 ribu Kalian bisa mendapatkan palet ini Ya memang Kalau misalkan untuk local brand 200 ribu Agak sedikit pricey Tapi Ya kita coba lihat Itu worth it apa enggak Dibeli dengan harga 200 ribu Produknya nanti kita cobain Terus Ini tuh kalian bisa beli Di beberapa e-commerce Kayak di bilibli.com Atau kalian bisa beli di official store Mizu Kalian cek aja instagramnya Mizu Cosmetics Semuanya akan aku tulis di bawah Terus ini tuh paletnya Dia tuh kayak magnetic gitu Kalau misalkan dibuka Dia nempel gitu Ada magnetnya di bawah Selanjutnya kita lihat Untuk warnanya Nah ini untuk warna-warnanya Dia tuh warna-warnanya Yang kayak warm gitu Yang lebih natural Dan bisa dipakai Untuk sehari-hari Ini tuh kayak Perpaduan antara shimmer Sama matte di dalamnya Tapi sayangnya Dia tuh gak ada kacanya Kayak kalau ada kacanya tuh Lebih bagus Secara seharga Kayak 200 ribu Kalau ada kaca tuh kayak Oke ini worth it gitu kan Terus di atasnya Ini tuh juga ada message-nya gitu Dari Andy Fang Jadi kayak dia Kenapa sih dia bikin palet ini tuh Ada disinilah ceritanya Secara singkat Terus sebelum aku pake di mata aku Aku mau nge-swatch dulu Ini aku mau coba Swatch yang shimmernya Yang sebelah kanan Ini namanya Pinky Promise Jadi dia kayak shimmer gitu Warnanya kayak coklat Ini mau aku coba swatch Nah ini dia warnanya Untuk yang shimmer Dia pigmented banget Sekali swipe Dia warnanya langsung keluar gitu Terus next-nya Aku mau coba Untuk yang matte-nya Kalau gak salah Ini kayaknya yang di tengah sini Yang bagian tengah Dia tuh matte semua gitu Aku mau coba yang warna orange-nya Nah ini dia juga Teksturnya tuh kayak Powder gitu Kayak halus Aku mau coba Di sebelah sini Ini yang matte Yang matte-nya sama Dia juga keluar banget Waranya Pigmented banget Pigmented banget Nah nanti juga Aku akan kasih liat Untuk semua full swatch-nya Biar kalian bisa ngeliat Untuk warna-warnanya Apa aja Dan se-pigmented apa Kalau misalkan kita taruh di tangan Sekarang aku mau pakai Sekarang aku mau pakai di mata aku Nah ini udah aku swatch di tangan aku Jadi ini dia untuk warna-warnanya Dia itu lebih banyak untuk warna shimmer Jadi shimmernya itu ada 5 warna Sisanya dia tuh matte 4 itu dia matte Nah untuk yang shimmer Dia tuh teksturnya kayak creamy banget gitu Tapi Ada tapi-nya Tapi untuk shimmernya Dia tuh beda-beda gitu loh Ini tuh dia tuh teksturnya kasar gitu Dan warnanya tuh kayak chalky gitu Yang kalau misalkan aku swatch Dia tuh kayak Apa ya Nggak pigmented banget Sedangkan untuk tekstur yang lain Dia tuh gampang banget Di blend Kayak sekali swipe Dia warnanya keluar Terus dia teksturnya halus Cuman yang si Pixie Last doang Dia tuh yang teksturnya Agak kasar Aneh gitu menurut aku Terus kalau misalkan Untuk warna-warna matte-nya juga sama Dia tuh ada yang pigmented banget Ada yang enggak Kayak yang pigmented banget tuh Yang orange ini tuh Dia warnanya kayak Pigmentasinya Pigmented banget Kayak sekali swipe juga dia Apa namanya Keluar Terus untuk yang si Caramel Machete Sama untuk yang si My Volus ini Dia warnanya gak terlalu pigmented banget Jadi ya standar aja gitu Harus kayak beberapa kali di swatch Baru keluar Nah Untuk yang si Black-nya ini Ini dia namanya tuh Burn Crystal Dia tuh ada kayak glittery-nya gitu Tapi pas aku swatch di tangan Dia tuh matte Tapi ada sedikit kayak glitter-nya gitu Nah ini juga dia Teksturnya juga kayak beda gitu Kayak apa ya Kasar gitu loh Apa gak se-lembut yang lain Jadi bisa aku simpulkan Kalau misalkan di palette ini Dia tuh teksturnya tuh Gak konsisten gitu loh Kayak beda-beda Yang si Si Last Sama si Burn Freestyle ini Dia tuh yang kayak Tipenya kasar gitu Gak yang powder Atau gak yang creamy gitu Sedangkan untuk yang lain Dia tuh bener-bener kayak Alus banget Gampang banget Untuk di-blend-nya gitu Gampang banget juga Untuk diambilnya Nah sekarang aku mau coba Ini dipake di mata aku Aku mau liat Sepigmented apa Si palette ini Oke disini aku zoom aja Jadi yang pertama Disini aku mau pake Yang namanya Citrus Soda Ini dia warnanya Kayak orange gitu Aku mau bikin sebagai Kayak transition Warna di mata aku Oke ini untuk warna Orangenya udah aku blend Nah menurut aku Kalau misalkan untuk Warna orange Dia tuh gak terlalu Pigmented banget Dia tuh kayak tipe Eyeshadow yang harus Di build up terus Sampai warna yang kalian Mau gitu Bukan yang langsung Duh warnanya Bukannya kayak gitu Tapi so far Ini warnanya cantik banget sih Untuk yang orangenya gitu Terus selanjutnya Aku mau pake warna Yang matte lagi Aku mau pake yang Caramel macchetto Ini masih sama Cuman aku taruhnya itu Disini Kayak di bagian ujung mata Terus aku bawa kayak Kaya setengah mata gitu Nextnya aku mau ambil Warna yang si Mau velus ini Ini kayaknya coklat Tapi ada hit ungunya gitu Ini mau aku taruh Di seluruh kelopak mataku Yang belum kena eyeshadow Disini Nah untuk yang warna-warna matte ini Seperti yang tadi aku bilang Ini udah aku pake di mataku Dia tuh warnanya Gak yang pigmented banget Gitu yang sekali pake Langsung pigmented Tapi memang dia harus Di build up terus Sampai warna itu Yang kalian mau Bahkan tadi yang terakhir Aku pake Dia harus berkali-kali gitu Supaya kayak warnanya keluar Terus sekarang disini Aku mau pake warna shimmernya Untuk shimmer Aku mau pake tangan aja Atau pake jari Maksud aku Ini aku mau pake yang Gold dust ini Yang warnanya gold Terus aku taruh Di seluruh kelopak mataku Disini Nah Kalo yang shimmer Ini dia warnanya Langsung keluar Ini aku taruh disini Kayak dari Tengah ke belakang gitu Terus nextnya Aku mau pake yang warna Burn crystal ini Dia hitam Warnanya hitam gitu Aku mau bikin kayak Ala-ala eyeliner Cuman Aku taruhnya kayak Di ujung sini doang Nah yang hitam Ini pigmented Kayak aku tuh Pake eyeliner Padahal aku pake shadow gitu Yang hitam ini dia warnanya Pigmented Terus selanjutnya Aku mau pake yang Pixie last Dia tuh kayak white gitu Cuman pas dipake Dia tuh kayak hologram gitu Warnanya Ini aku mau taruh di ujung mataku Disini Terus yang terakhir Untuk buah mata Aku mau pake warna Orangenya Yang citrus Soda ini Aku taruh di bagian bawah mata Terus aku blendnya Pake yang si caramel My shadow Sama yang si maflus Aku gabung Untuk ngeblend Si yang orange Di bawah mataku ini Nah untuk matanya Gini aja Aku mau pake Lipstick Dan aku mau menyelesaikan Alis dulu And I'll be back Oke disini Aku udah menyelesaikan Makeupku Dan sekarang Aku mau ngasih review Tentang si The Addiction Palette Mizu Berkolaborasi dengan Ending Fang Nah tadi juga Kalian udah ngeliat Pas aku lagi Tutorial Atau dari sebelumnya Yang udah aku kasih Swatchnya itu Untuk warna-warnanya Sebenernya cantik-cantik banget Ini kayak warna-warna Yang bisa dipake sehari-hari Yang kayak natural gitu Dan dia tuh kayak warm Tapi kalo misalkan Kalian mengharapkan Warna yang super Pigmented Nah Kalian tidak bisa Mengharapkan Ke si palette ini Karena Menurutku Tipe palette ini Atau tipe shadow ini Warna-warna semuanya Dia tuh tipe-tipe yang harus Di build up terus Untuk warnanya Jadi gak bisa yang kayak Sekali doang Itu langsung keliatan No Ini tuh harus kayak Berkali-kali terus Sampai warnanya Kalian mau gitu Baru kalian stop Terus untuk teksturnya Menurut aku Tekstur yang ada di palette ini Dia tuh kayak Gak konsisten gitu Karena ada beberapa Yang enak banget Di pegangnya Yang halus banget Dan ada beberapa Tuh yang pas dipegang Dia tuh kayak kasar gitu Kayak padet banget Keras gitu Kayak contohnya Si Pixie Lash ini Sama si Burn Crystal Dia tuh pas dipegang Agak kayak kasar gitu Teksturnya Sedangkan yang lainnya Halus banget Kayak powdery banget gitu Enak banget dipegangnya Terus Untuk kayak teksturnya pun Dan shadenya Ada beberapa yang patchy Menurut aku Tadi pas aku udah swatch di tangan Dia tuh Ada yang gak pigmented gitu Patchy-nya kayak Pas di swatch tuh Harus kayak berkali-kali gitu Nah kesimpulan dari aku Tentang palette ini Kalau aku dibilang Aku suka banget Biasa aja So-so Gak yang banget Atau gak yang gak suka Kayak Oh yaudah Tapi kalau misalkan Kalian suka dengan Tipe palette seperti ini Yang kayak di build up terus Warnanya Sampai kalian mau gitu Nah kalian tuh Akan suka sama si palette ini Tapi kalau misalkan Untuk aku Aku tuh lebih suka Kayak palette yang Gak terlalu effort gitu loh Yang cuman beberapa kali Aku pake Yaudah udah jadi Tapi ini tuh Kayak harus berkali-kali Harus kayak Effort Sedikit effort gitu Kalian pake Terus Minusnya menurut aku Kurang kaca Karena dengan harga Rp200.000 Pasti aku akan mengharapkan Ada kaca di dalam Si palette ini Karena Ya menurut aku Kalau Rp200.000 Untuk ukuran local brand Itu agak Pricy Tapi Pas diliat dari segi packagingnya Emang dia tuh Kayak high-end banget Kayak mahal keliatannya Dan untuk si Apa namanya nih Si Eyeshadownya pun Dia ukurannya sebenernya Gede-gede Ya worth it sih Sebenernya untuk Rp200.000 Tapi kalau menurut aku Kurang kaca Jadi Mizzu nextnya Semoga kalau misalkan Berkolaborasi dengan Siapapun Pake kaca Itu jadi kayak Lebih Bagus gitu kan Ya segini aja Video dari aku Ngebahas eyeshadow palette Dari Mizzu Yang berkolaborasi Dengan Andy Fang Yang namanya itu The Edition Palette Semoga video ini Bisa memberikan kalian informasi Dan semoga juga Kalian suka sama video ini Nah kalau misalkan Kalian udah coba Kalian bisa komen di bawah Kalian suka apa enggak Sama eyeshadow palette ini So thank you banget Yang udah nonton Jangan lupa untuk Like video aku Subscribe channel aku Dan share video ini Ke seluruh social media Kalian punya Terus jangan lupa juga Untuk komen di bawah Kira-kira nextnya Aku bikin video apa Terus jangan lupa juga Follow Instagram aku Namanya akan aku tulis disini Thank you for watching guys And see you on my next video Bye-bye 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 Terima kasih.